Kita lagi ada di Ketekesu Mau berbicara tentang indahnya Ketekesu Yang mungkin kamu semua belum tahu Jadi disini tuh ada peti raksasa Nanti aku mau tunjukin Sudah ada tempat tiket seperti ini Kita tinggal masuk ke dalam Kalau dalam perjalanan ke Sebelum dapat ini Ini kamu bisa nikmatin Bisa melihat Lumbung atau tontonan Yang sangat banyak berjejer api Keren Keren ya Disini alamnya indah banget Masih terjaga Ada Pohon bambu Dijamin gak pada sih Kalau disini Jadi bagaimana ceritanya om Yang mengenai patahnya disaranya Untuk petani Untuk orang atau orang Yaitu Tempat pengguburan keluarga Tapi yang besar Yang kami lihat ini Ini Terinspirasi dari Cara orang atau raja Menyimpan jenazah Semacam peti Tapi terbuat dari Dahulu terbuat dari Dari seras nenas Setelah seras nenas Sudah tidak ada Itu Dibuat dari tenung Yang dibalukkan Ke jenazah Sampai Bentuk yang tidak inginkan Di dalamnya Sisi jenazah yang ada di dalam Itu Dicensel dengan Sisi jenazah Nah kalau Melihat peti besar Ini Namanya Patanai Jadi di dalam ini Sudah ada Sembilan Jenazah Yang merupakan Rumpun keluarga masing-masing Nah kalau dilihat Sebelah atas Pakai ukiran turaja Dinding-dindingnya Ini Semua Ukiran turaja Jadi kalau Ukiran turaja itu Lebih dengan warna Hitam Merah Dan kuning Jadi kalau semua ukiran turaja itu Cuma ada Tiga warna dasar ini Hitam Merah Dan kuning Kadang-kadang memang pakai Yang Putih Nah ini semua Jaman dahulu ini Menggunakan warna tanah sebenarnya Kalau sekarang ini udah pakai Check 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 Tiga warna tanah Tidak 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 Sampai Tidak Tidak di sini ada beberapa aturan yang perlu kamu baca ini pentingnya jadi kalau mau selfie lihat aturan dulu terus disini enggak boleh bawa jadi kalau mau foto cuma bisa gini enggak boleh memegang ya hai 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 di wolos selamat menikmati 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 selamat menikmati